Intro Ya, masyarakat Indonesia sekarang sudah cerdas-cerdas lah dalam menerima informasi hoax atau kabar-kabar yang tidak benar dan bisa menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia Ya terbuktilah, kemarin Bigai mentweet Ya menurutnya sih tidak rasis Padahal menurut berbagian seorang ya sudah ada rasisnya ya sudah ada fitnanya terhadap Presiden Joko Widodo dan Ganjar Tetapi respon masyarakat Indonesia ya biasa saja justru tidak terpancing dengan tweetan dari Natalus Bigai Keren lah orang Indonesia sekarang sudah banyak belajar dalam menerima informasi yang demikian apalagi informasi tersebut untuk memecah belah bangsa Indonesia Nah bahkan baru-baru ini Bigai Natalus Bigai juga menggugah sebuah apa itu screenshot atau apa yaitu Natalus Bigai dibayar 5 miliar rupiah Ini malah sudah ada beritanya yaitu dengan judul Beredar chat whatsapp Puan Maharani bayar Natalus Bigai 5 miliar untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranovo Dalam beritanya, Natalus Bigai menggugah gambar yang memperlihatkan tangkapan layar whatsapp dan mengungkapkan perintah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani untuk menghabisi Gubernur Ganjar Pranovo di Jawa Tengah Sebagaimana diketahui Natalus Bigai kembali menue polemik usai disebut bertindak rasis ke Presiden Joko Widodo dan Gubernur Ganjar Pranovo Kemudian dia pun mengaku juga kerap mendapatkan perlakuan rasis dari banyak pihak Sudah banyak pendukung yang rasis sama saya apakah saya harus marah? Banyak yang menghina apakah saya harus ngamuk? Gustio Rasari kata Natalus Bigai dalam kicauannya di sejaring media sosial miliknya dan bersamaan dengan itu pula Natalus Bigai menggugah sebuah gambar yang berisi pesan ya seperti di jejaring sosial whatsapp lah terlihat dalam gambar yang diunggah seseorang mengklaim bahwa Puan Maharani telah memerintahkan kepada Natalus Bigai untuk menghabisi Ganjar Pranovo nah tetapi itu merupakan hoax lah bahkan pihak PDIP juga menepis pesan whatsapp tersebut itu hoax lah walaupun tidak ditepisnya ya masyarakat sudah tahu lah masyarakat sudah cerdas bahwa itu hoax hoax yang berkeliaran di media sosial yang untuk memecah persatuan bangsa ini masyarakat sudah capek, masyarakat sudah cerdas dalam menanggapi berita-berita yang beredar untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya jangan lupa ya beredar cat whatsapp Puan Maharani bayar Natalus Bigai 5 miliar beredar cat whatsapp Puan Maharani bayar Natalus Bigai 5 miliar untuk serang Ganjar Pranovo dengan ucapan rasis capture website itu disebar Natalus Bigai sendiri di twitternya Natalus Bigai menggugah gambar yang perlihatkan tangkapan layar pesan whatsapp dan mengungkapkan perintah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani untuk menghabisi Gubernur Ganjar Pranovo di Jawa Tengah sebagaimana diketahui Natalus Bigai kembali menuai polemik usai disebut bertindak rasis ke Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranovo kemudian dia mengaku juga kerap mendapatkan perlakuan rasis dari banyak pihak sudah banyak pendukung yang rasis sama saya apakah saya harus marah? banyak yang menghina apakah saya harus ngamuk? Gusti Orasari kata Natalus Bigai dalam kicauan di jejaring media sosial miliknya dikutip dari Hobbs pada Minggu 3 Oktober 2021 bersamaan dengan itu Natalus Bigai menggugah sebuah gambar yang berisi pesan di jejaring aplikasi WA terlihat dalam gambar yang diunggah seseorang mengklaim bahwa Puan Maharani telah memerintahkan kepada Natalus Bigai untuk menghabisi ganjar di Jawa Tengah namun yang jadi sorotan dalam pesan itu Bigai mendapat perlakuan tidak mengenakan dengan disebut sebagai monyet titan Cus perintah Puan senilai 5 miliar ke Bigai Mas Bigai tolong habisi kerja ke Raputi Jateng Puan Maharani tega menghabisi ganjar lewat monyet titan Bigai tulis seorang dalam pesan itu pesan yang tak diketahui dengan jelas siapa sosok pengirimnya itu pun menambahkan bahwa dalang dari perintah Puan itu ialah ketua DPP-BDIP bidang kemenangan pemilu Bambang Wuryanto seret otaknya Bambang Pacul Sang Sabu sambung pesan tersebut Bigai diingatkan Hussein Sihab avokasi Hussein Alwi Sihab berkomentar Natalus Bigai rasis mengatakan Presiden Joko Widodo dan ganjar Pranowo merampok kekayaan tweetan itu dibuat Natalus Bigai di akun Twitter pribadinya sembari menyematkan video ganjar Pranowo memakai atribut khas Papua Hussein Alwi Sihab mengatakan Bigai tak perlu membuat tafsiran sendiri atas dugaan pidana yang dia buat karena tweetan itu kata Hussein Sihab dengan Bigai ngeyel dan pede dirinya tidak melanggar hukum membuatnya seolah-olah di-backingi oleh orang besar di negeri ini Anda juga gak perlu tafsirkan atas dugaan pidana yang Anda buat biarkan ahli bahasa ahli pidana dan ahli ITE yang menjelaskan apakah unsur-unsur terpenuhi Anda ngeyel begini kelihatan banget percaya dirinya tidak melanggar hukum seolah ada orang besar yang back up Anda di negeri ini cuwit Hussein Sihab di Twitternya dalam cuitan terpisah Hussein Sihab juga mengatakan Bigai sebaiknya menjalankan proses hukum saja terlebih dahulu barulah menjelaskan maksud dari cuitan di pengadilan dia juga menyebut ekskomunisan arham itu bukan kali ini saja membuat kegaduhan di masyarakat lagi-lagi Hussein Sihab menyinggung soal orang gedean yang membagi Natalus Bigai proses hukum saja dulu baru nanti bantah di pengadilan Bigai gak sekali bikin kegaduhan jangan merasa di backup orang gede kemudian gak di proses hukum dimana keadilan bungkas Hussein Sihab sebelumnya Natalus Bigai pun membantah ada yang ditulisnya itu merujuk kepada nama orang yaitu Jokowi dan Ganjar bukan kepada orang Jawa Tengah sebagai suku bagian mana yang pecah bela saya sebut nama orang itu tidak terkait suku lihat saja antara frase Jawa Tengah dan Jokowi tidak ada tanda koma artinya saya sebut oknum sebagai presiden bukan suku jelas Bigai merespon komentar Mama Salaidit kepada salah satu atlet media Bigai juga menjelaskan bahwa cuitanya itu bukanlah bentuk rasisme dia menjelaskan tulisannya itu merujuk kepada Ganjar dan Jokowi bukan suku Jawa Tengah itu tidak ada rasis itu hanya dua oknum yang namanya Jokowi dan Ganjar itu tidak ada rasis ke siapa rasisnya mereka berasal dari Jawa Tengah itu Aksioma Matahari Terbit dari Timur itu Aksioma Jokowi dan Ganjar itu dari Jawa Tengah itu Aksioma enggak ada rasis di situ jelas Bigai diketahui respon awal Indrawan perihal pesan gambar bertuliskan Bigai sengaja digunakan oleh Puan untuk mengejurkan Ganjar dan Jateng diawali dengan sindiran apa perlu ditanggapi apakah kita mau diperbodoh dianggap bodoh atau menyebar virus kebodohan apakah kebodohan pantas diberi tempat dalam os krestrasi kita membangun etika demokrasi dan peradaban bangsa yang lebih maju kata Indrawan kepada wartawan pada Minggu 3 Oktober Indrawan menyebut dalam menyongsong demokrasi Indonesia yang lebih baik selalu ada pihak yang bertolak belakang dengan menebar fitnah pimpinan badan akuntabilitas keuangan negara DPRR itu mengingatkan jangan menghabiskan energi untuk politik adu domba dalam gerak kita di masa depan selalu ada kelompok orang yang ingin melakukan pendangkalan akal budi pencerahan berusaha ditutup-tutupi dengan kabut fitnah dan selubung kebencian kita didorong perkutat dalam lembah kelam yang dikuasai nafsu-nafsu primitif pra-demokrasi sebut Indrawan ini zaman demokrasi bu jangan menghibiskan energi dan konsentrasi untuk menonton palagian divide em impira politik adu domba tegasnya Indrawan kemudian menyinggung paragraf pertama Mars BDIP ketua bidang perekonomian DPP BDIP 2015-2020 menegaskan bahwa BDIP tetap kompak solid paragraf pertama Mars kami atas kasih dan kehendak yang maha pencipta kita telah sepakat bersatu bersatu dalam satu rampak barisan menentang kemiskinan jadi kami tetap dalam satu barisan ucapnya anggota DPR Dapil Jawa Tengah 10 itu juga mengkritik Natalus B.G. Henderawan menilai pernyataan B.G. tentang orang cateng tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan soal Natalus B.G. mantan anggota Komnas HAM pandangannya terhadap orang cateng selain peyoratif dan diskriminatif jelas-jelas tak sesuai dengan esensi dasar nilai-nilai kemanusiaan begitu cepat dia melupakan habitat profesinya tutur Henderawan diketahui juga respon ganjar Pranowo mendoakan agar komisi nasional asasi manusia Natalus B.G. selalu sehat dan tetap kritis komentar ini dilontarkan ganjar menanggapi cuitan B.G. yang tengah menjadi sorotan lantaran menyebut jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan ganjar saya doakan beliau sehat selalu dan tetap kritis ujar ganjar saat dimintai konfirmasi seperti dikutip dari detik.com pada Sabtu 2 Oktober terkait tudingan yang dilontarkan B.G. ganjar tidak mau merespon ganjar hanya mengatakan ia mendapat sambutan yang hangat saat berkunjung ke Papua saya sangat menghormati sambutan warga Papua yang hangat katanya lewat unggah di media sosial ganjar menunjukkan sejumlah momen kehangatan warga Papua saat menyambut kedatangannya ganjar datang ke Papua pada Jumat 1 Oktober untuk mendukung langsung koti genpon Jawa Tengah B.G. sendiri menanggapi santai respon ganjar ini oh iya saya baru tahu kalau mas ganjar sudah beralih profesi jadi pendoa atau tukang doa kata B.G. dalam cuitanya di akun twitternya Natalus B.G. sambil mengunggah ulang pemberitaan soal ganjar itu sebelumnya B.G. sempat mencuitkan agar tidak percaya terhadap Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cuitan itu lantas rame di komentari netizen sebagian menilai cuitan B.G. tersebut rasis namun B.G. membantah telah melontarkan pesan rasialisme kepada Presiden Jokowi Dodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo B.G. menyampaikan tidak bermaksud melakukan aksi rasialisme terhadap suku Jawa dia berkata hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar kan tidak ada koma disitu kalau saya nyebut Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar Pranowo nah itu baru tiga hal variable yang berbeda-beda dua adalah subjek keindividu satu subjek pulau kata B.G. saat dihubungi CNN Indonesia.com pada Jumat 1 Oktober B.G. mengatakan unggahan itu ia buat untuk mengkritik sistem politik Indonesia menurutnya sistem yang ada saat ini menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik dia menyebut selama ini kepala negara selalu berasal dari suku Jawa ia juga menyinggung 28 orang menteri K.B. Indonesia Maju juga berasal dari Jawa Tengah B.G. menyebut ada orang-orang yang sengaja menggoreng isu rasialisme ia menegaskan tidak bermaksud menyampaikan kalimat rasialisme yang membawa bawa nama Jokowi dan Ganjar jahit buat zaik pullback bersama COVID-19 naального keluargan kuresun lagi buat ben